Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel Di video kali ini saya akan memperbaiki TV Samsung Slim 21 in Dengan kerusakan layar bergaris pelangi horizontal Kemudian mati, hidup mati terus menerus Kita lihat dulu ya seperti apa kerusakannya Jadi seperti ini layarnya bergaris pelangi horizontal Kemudian TV on Kemudian TV nya mati sendiri Restart lagi, hidup lagi Kemudian mati lagi, hidup lagi Begitu terus menerus Oke pemeriksa Langsung saja kita bongkar televisinya ya Jadi seperti ini ya Mesin TV Samsung Slim ini Dan untuk informasi Regulator nya menggunakan STRW6753F Kemudian IC vertikal nya LA78045 Kemudian Untuk horizontal out nya BU2527AX Kemudian untuk flyback nya BSC 250218N Itu untuk informasinya ya Kita lanjut lagi Kita cek dulu tegangannya ya Tegangan B plus nya Normal 110 Kemudian tegangan Supply vertikal nya Supply vertikal nya Supply vertikal menggunakan 16,5 ya 16V Plus 16V Negatif 16V Normal Plus 16V nya Normal Kemudian Untuk minus 16V Minus 16V Minus 16V Minus 16V Ini juga Normal Kita solder ulang dulu ya Karena Ini banyak Solderannya Yang sudah Retak Jadi Mau saya Solder ulang dulu Nanti setelah itu Kita coba lagi Hidupkan TV nya Lumpur Oke kita coba lagi hidupkan tv nya ya sudah bagus atau belum setelah disolder ulang ternyata masih problemnya masih sama kita cek elko di bagian vertikal ya selamat menikmati bagus bagus jadi untuk elko di bagian vertikal diodanya sudah dicek kondisinya bagus semua jadi coba mau saya ganti IC vertikalnya ini jadi ini IC vertikalnya ya yang mau saya ganti langsung saja kita ganti oke selamat menikmati IC vertikalnya sudah saya ganti dengan yang baru jadi sekarang kita coba tes hidupkan lagi tv nya sudah on layarnya sudah muncul sudah tidak pelangi lagi sewaktu awal hidup tadi ya jadi layarnya sudah bagus ini sudah tidak mati lagi oke tinggal kita tes pasang kembali tv nya nanti kita tes sudah bisa normal semua atau belum oke ini sudah selesai saya pasang kembali oke ini sudah selesai saya pasang semua tidak kan dan ini sudah selesai saya pasang kembali ulang siarannya Oke kita cari ulang dulu udah dapat ya siarannya Oke sudah bagus jadi siarannya sudah dapat semua TV-nya sudah tidak mati-mati lagi ya jadi sudah normal hidup TV-nya tidak hidup mati-hidup mati lagi jadi penyebab TV ini awalnya tadi kerusakannya awal dihidupkan muncul garis horizontal pelangi di tengah layar kemudian TV-nya bisa hidup layarnya hidup lalu mati standby lagi hidup sendiri jadi kerusakannya hidup mati hidup mati terus menerus dan penyebab kerusakannya karena IC vertikalnya ini tadi yang rusak IC vertikal ini menggunakan LA78045 setelah diganti dengan IC yang baru TV sudah bisa hidup normal kembali tidak mati hidup mati-hidup mati lagi jadi sudah normal Oke pemirsa sekian dulu video kali ini terimakasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya channel ini bisa terus berkembang terimakasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.